Hai kali ini kita berpetualang lagi di dalam hutan untuk mencari sarang ayam hutan siapa tahu nanti kita bisa bertemu dengan telurnya juga ya atau bertemu juga dengan ayam hutannya di sini kita masuk di perkeburan sawit yang tidak jauh dari hutan juga ya dan di pinggirnya disini masih banyak hutan karena sering masyarakat sini jika memanen sawit itu sering melihat keberadaan ayam hutan dan juga sering juga mendengar bunyinya karena ayam hutan ini pagi dia sering bermain atau mencari makan di tanah untuk mencari cacing dan biji-bijian kali ini kita coba mereviewnya siapa tahu bertemu sarang atau telurnya kita akan coba memasuki tempat ini ikuti terus petulangan saya ini sekitar jam 2 sore ya biasanya ayam hutan ini sudah mulai mendekati tempat-tempat keberadaannya akan coba pergi dari sana punya ada pergerakan kita coba cari di sini siapa tahu ada sarangnya dan ayam hutan ini suka sekali bersarang di semak-semak seperti ini kalau kita harus hati-hati dan ini ada bekas tijaknya kadang ayam hutan ini juga mau makan buah sawit ya kita coba pergi ke atas sana musik masak selamat menikmati dan sini berbatasan dengan hutan jadi pikirkan disinilah tempat dia tidur kita akan coba cari di semak-semak sini siapa tahu ada sarangnya ini ada satu sarangnya kita telah ketemu satu sarangnya kita ketemu sarang ayamutan disini telurnya cuma dua ya ini adalah bentuk dari telur ayamutan berarti ayamutannya tidak jauh dari sini kita lihat nah itu jalur jalur jalannya nah itu dia ini jalur jalannya ini mengarah ke sebelah hutan dan telurnya disini cuma dua ini masih baru sekarang kita tinggalkan kita akan coba lagi mencari di sebelahnya selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita temukan satu lagi sarang ayamutan dan ini juga telurnya ngasih dua ini di dekat pohon sawit ya pohon sawit yang sudah lama tidak di rawat ini ini dia ini juga masih baru terakhir ngasih dua kita coba cari lagi siapa tahu kita bisa menemukan anakannya kita akan pergi di daerah sana sepertinya disini banyak sekali bekas jejaknya jadi cakaran-cakaran di tanah itu masih banyak sekali jadi ini hutan dan disebelah sebelahnya ini ada kebun sawit disini hutan ya ini tidak ada jalan sama sekali tapi kita mencoba untuk menobosnya kita masih menemukan satu sarang ayamutan dengan tiga telurnya jadi beginilah bentuk dari telur ayamutan ini sepertinya sudah lumayan lama ya dan daun sarang-sarangnya pun sudah mulai mengering ini petanda dia akan mulai mengeraminya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya ikuti terus petulang saya untuk berguruh hal-hal unik dan menarik baik di hutan maupun perkotaan selamat menikmati selamat menikmati